Pada kesempatan kali ini kita akan mengsimulasikan uji statistik, yaitu uji T, nama lainnya adalah uji student secara independent. Atau mungkin Anda mendengar ada independent test atau uji T terpisah, semuanya adalah sama. Dalam hal ini kita akan mengsimulasikan beberapa contoh soal. Sebelum kita menyetelpi lanjut, kita coba untuk mengingat kembali beberapa kategori dari uji T. Uji T ini dapat digunakan untuk menguji satu sampel dan maksimal adalah dua sampel. Ingat, dalam kita menerjemahkan arti sampel yang kita pahami selama ini, misalkan berapa penelitian Anda 30 sampel, itu mungkin yang dimaksud adalah besar sampel. Sehingga yang dimaksud satu sampel ini adalah satu kategori. Ini dibagi menjadi one tile dan dibagi menjadi two tile. Kemudian, uji T sendiri ada juga yang bersifat dua sampel dan ini yang paling lumrah digunakan. Ada yang bersifat dependent atau perhubungan, atau ada yang bersifat independent atau terpisah. Kita ambil dari sebuah contoh kasus, apakah terdapat perbedaan tinggi badan antara mahasiswa, D4, semester 7, laki-laki, dan perempuan. Dalam hal ini kita harus mengkategorikan. Yang dimaksud sebagai dua sampel atau dependent test ini adalah menggunakan objek yang sama. Sedangkan apabila kita menggunakan objek yang terpisah, ini disebut sebagai independent. Oleh karena ini itu, apabila sampel kita disini menggunakan laki-laki dan perempuan, maka jelas ini adalah hal yang berbeda. Sehingga masuk ke dalam independent. Tidak mungkin kemudian seseorang dari laki-laki disuruh menjadi perempuan, atau sebaliknya dari perempuan menjadi laki-laki. Di dalam menguji hipotesis, selalu langkah ini yang selalu ditekankan, sehingga penelitian kita memenuhi kaedah ilmiah, atau mempermudah kita sendiri di dalam menganalisa. Yang pertama adalah, apakah rumusan masalah yang ada pada penelitian kita? Yang kedua, berdasarkan rumusan masalah, bagaimana hipotesa yang ada? Yaitu hipotesa 0 dan hipotesa 1. Yang ketiga, yaitu menentukan signifikansi. Tentu, signifikansi akan berbeda-beda tergantung dari jenis penelitian. Dan yang ketiga, yang keempat, mohon maaf, yaitu menentukan uji tersebut apakah bersifat parametrik atau non-parametrik. Uji non-parametrik atau parametrik ini sangat tergantung dengan adanya jenis data. Jenis data yang bersifat parametrik, tentu di situ ada interval dan rasio, itu akan berbeda apabila diolah dengan uji jenis data yang bersifat non-parametrik, baik itu nominal maupun ordinal. Apabila jenis data kita bersifat nominal atau ordinal, maka kita dapat langsung menguji data yang kita punya. Sedangkan apabila data yang kita uji merupakan data parametrik, maka harus memenuhi normalitas data. Apabila data tersebut normal, maka uji parametrik dapat segera dilakukan. Dan uji beberapa uji parametrik ini, ada yang membutuhkan uji lanjut. Apabila data kita tidak terdistribusi secara normal, maka ada dua opsi, yang pertama adalah transformasi data, atau apabila transformasi data ini juga tidak memungkinkan, maka dapat dilakukan uji non-parametrik, tetapi ini sangat tidak amat disarankan. Apabila sudah ditransformasi, kemudian datanya menjadi normal, maka dapat dilakukan uji parametrik. Dalam contoh kasus yang kita ambil di atas, kita sudah menguji kenormalan data. Hasilnya seperti ini. Untuk caranya, Anda bisa lihat di link di bawah, pada tayangan ini. Ini hasil normalitas data, sehingga karena sampel kita kurang dari 50, di sini DF menunjukkan 19, artinya ada 20, kemudian signifikansi adalah 0,167, dan 0,061, ini lebih dari 0,05, maka data terdistribusi secara normal. Sehingga uji T, independen T test, dapat kita lanjutkan. Di dalam menganalisa kasus, kita harus membiasakan untuk menentukan rumusan masalahnya apa, hipotesisnya apa, H0-nya apa, HA-nya berapa, confidence levelnya seperti apa yang kita gunakan, dan uji yang kita gunakan. Dari hal ini, rumusan masalah kita bisa tentukan, apakah terdapat perbedaan tinggi badan mahasiswa tinggi badan antara mahasiswa D4 TLM semester 7, laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk hipotesis, H0 merupakan interpretasi dari P1, sama dengan P2, artinya tidak terdapat atau tidak ada perbedaan atau sama saja, terdapat perbedaan antara mahasiswa semester mahasiswa D4 TLM semester 7, laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk HA, ini menginterpretasikan parameter 1 tidak sama dengan parameter 2, artinya terdapat perbedaan. Maka, bisa kita simpulkan hipotesis HA atau hipotesis alternatif atau hipotesis 1 adalah terdapat perbedaan antara mahasiswa D4 TLM, semester 7, laki-laki dan perempuan. Sedangkan convertor level, kita bisa menggunakan 95, bisa juga 99, tetapi biasanya menggunakan lingkup error laboratorium yang sangat peliti, seperti penelitian bakteri atau uji coba in vitro. Uji yang digunakan, tadi sudah disampaikan bahwa ini masuk ke uji T, sorry, independent. Dari sampel yang disampaikan, disini sudah ada tinggi badan, kemudian, untuk laki-laki, kemudian untuk perempuan, kita berambil ke Excel supaya mempermudah analisa. ingat di dalam analisa, ya, disini sudah ada tinggi badan, kita coba menjadikan sebagai sebuah data, karena laki-laki dan perempuan disini bukan data, data selalu bersifat angka, sehingga, laki-laki kita bisa kodekan dengan angka 1, seperti ini, kemudian untuk perempuan, kita copy paste, kita kodekan dengan angka 2, seperti ini. Kemudian, kita siapkan SPSS yang telah terinstall, ini SPSS yang sudah terinstall, kita masukkan data ini, dari 73, kita masuk ke SPSS, kita copykan pada kolom data view, dari kolom data view, maka variable view akan mengikuti untuk mengedit, kita tahu, bahwa disini ada variable view 3, ini adalah tinggi badan, ingat, disini tidak boleh ada spasi, kemudian ini adalah jenis kelamin, untuk menghati laki-laki dan perempuan, kita bisa mengubah value disini, satu untuk laki-laki, add, dua untuk perempuan, add, oke, disini masih, belum kelihatan, namun demikian, angka 1 ini bisa kita lupa, sesuai dengan keterangan, dengan melihat view, kemudian value label, lagi-lagi dan perempuan, perempuan, selanjutnya, kita dapat melakukan analisis, kita lihat variable view yang kedua kali, pastikan, datanya bersifat numerik, kemudian, rule-nya, sorry, measure-nya, ini bersifat scale, kemudian ini bersifat kategori, atau nominal, kemudian kita analisis, menggunakan analyze, pilih, compare mean, kemudian karena kita masuk, disini ada one sample t-test, ada independent, ada summary independent t-test, ada pirate, atau dependent, dalam hal ini kita menggunakan, independent sample t-test, kita klik, kita masuk seperti ini, test variable adalah yang kita uji, yaitu tinggi badan, setangka jenis kelamin, masuk ke grouping variable, disini, kita analisa, ada define group, yang kita membedakan adalah, kelompok 1 dan kelompok 2, tidak mungkin lebih, di dalam analisa uji T, hanya 2 parameter saja yang, dapat dianalisa, atau dibandingkan, continue, kemudian disini ada bus track, bus track itu adalah pengulangan, namun demikian, ini versi terbaru, di versi lama tidak ada, kita gunakan 95%, disini sudah ada, kemudian continue, kita lakukan, oke, kemudian akan keluar, di halaman hasilnya, kita tunggu, ada bus track, kemudian yang kita baca adalah, masih proses, ini, independent sample test, yang kita baca adalah, bagian significant to tell, ini, independent sample test, ini menunjukkan 0,067, sedangkan, nilai kritis yang kita masukkan adalah, 0,05, sehingga, ini menunjukkan nilai yang lebih dari, 0,05, artinya, ketika lebih dari 0,05, atau lebih rendah, dibandingkan signifikan level yang ditetapkan, maka, H0 diterima, kembali lagi ke bunyi H0, apa bunyi H0, H0 menunjukkan, bahwa, tidak terdapat perbedaan, tinggi badan, H0 menunjukkan, tidak terdapat perbedaan, tinggi badan, mohon maaf, ini kurang tinggi badan, tinggi badan, antara, mahasiswa laki-laki, dan mahasiswa, perempuan, nah, dari hasil analisis, disini menunjukkan signifikan, 0,067, sehingga, disini menunjukkan, nilai angka, lebih dari 0,05, maka, H0 diterima, dan, HA ditolak, terima kasih, Terima kasih.